Selamat siang Bapak Ibu, jumpa lagi bersama kami. Selamat siang Bapak Ibu, kami akan mempraktekan mengapa suara benda yang jatuh bunyinya begitu keras. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah ada dua benda yang saya taruh di kedua telapak tangan teman saya. Yang pertama ada gumpalan kertas, yang kedua ada batu. Nah, nantinya kedua benda tersebut akan kami jatuhkan secara bersama-sama dari ketinggian yang sama pula. Nah, kedua benda tersebut saat dijatuhkan, posisi jatuhnya itu akan berada pada tempat yang sudah kami sediakan. Selamat menyaksikan prosesnya Bapak Ibu. Para Pastor, Romo, Prater, dan teman-teman sekalian. Tadi tugas kami dengan pertanyaan mengapa benda bunyinya keras. Benda yang jatuh bunyinya keras. Kurang lebih begitu kesimpulannya. Nah, tadi kita sudah lihat dalam praktek juga bahwa batu, benda batu dan kertas, batu terdengar lebih keras. Maka kami simpulkan bahwa benda itu terdengar keras dipengaruhi oleh volume atau kepadatan dari benda tersebut. Itu yang mengakibatkan bunyinya terdengar keras. Walaupun pada ketindian yang sama. Yang seperti sudah dicontohkan tadi, saya bisa praktekan kembali. Jadi, kalau kita jatuhkan kertas begini Bapak Ibu, bunyinya cuma setengah. Tapi kalau kita jatuhkan batu, bunyinya lebih keras. Jadi, kalau mau dibilang kecepatan, jadi benda yang keras juga memiliki kecepatan dorong juga lebih cepat. Itu juga mempengaruhi bunyi. Jadi, kalau disimpulkan, kalau saya tambahkan, bunyi yang keras disebabkan oleh volume bendanya. Dan juga kecepatan dorongan atau tekanannya pada benda yang disentuh juga. Itu mengakibatkan bunyi yang keras. Demikian, Bapak Ibu, kesimpulan dari kami, kelompok SMP Budi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.